Iran menuduh Amerika Serikat dan Inggris telah meningkatkan ketidakstabilan di Laut Merah. Tudingan Iran ini muncul pasca Amerika Serikat dilaporkan menyerang 3 kapal milik Houthi. Akibat serangan Amerika itu, 3 dari 4 kapal Houthi tenggelam, serta 10 anggota Angkatan Laut Diamantewas dan sebagian hilang. Jurubicara Kementerian Luar Negeri Iran Nasir Kanani menyebut serangan itu sama sekali tidak akan membantu menstabilkan keamanan kawasan, namun justru meningkatkan kekhawatiran regional dan internasional. Terima kasih sudah menyebut selamat menikmati karena kelompok tersebut membahayakan perdagangan internasional di Laut Merah Amerika Serikat menyebut Houthi telah melakukan serangan ilegal sebanyak 23 kali terhadap pelayaran internasional sejak 19 November 2023 lalu di sisi lain Houthi bersikukuh mereka akan terus menyerang kapal-kapal yang diduga berkaitan dengan Israel mereka menyebut aksi ini sebagai solidaritas dengan warga Palestina di tengah konflik yang sedang berlangsung di Gaza selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati